Ayo Ting Ting beri tanggapan soal tawaran jadi wali kota Depok, merespon dengan mengatakan, bikin repot hidup saya. Ayo Ting Ting bercerita dia pernah mendapatkan tawaran untuk menjadi wali kota Depok. Ibu satu anak itu mengaku menolak tawaran itu karena hanya akan membuat hidupnya repot. Ibu sendiri memang cukup dikenal untuk kota Depok. Wajar tawaran itu datang ke pemain sitkom lapor Pak Itung. Ibu menegaskan bahwa dirinya tidak berminat untuk menjadi seorang politisi. Baginya kehidupan yang dijalani saat ini sudah membuatnya bahagia dan memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarga. Gak deh jadi politisi, kerjaan saya aja udah pusing. Alhamdulillah gini aja udah cukup, katanya. Meski begitu dia tidak menampik pernah ada tawaran yang datang kepadanya untuk menjadi calon wali kota Depok. Tawaran itu pun buru-buru ditolaknya karena Ayu menilai hal itu justru akan membuat repot hidupnya sendiri. Ada sih yang nawarin jadi wali kota Depok, tapi gak lah, ungkapnya. Saya MAH gak ngerti, udah deh jangan bikin repot hidup saya. Saya lebih tenang begini, sambungnya. Kembali Ayu menegaskan pekerjaan wali kota Depok tidaklah cocok untuk dirinya. Selain itu Ayu juga tidak mengerti dunia politik dan pemerintahan. Belum lagi pekerjaannya saat ini sudah menyita waktunya. Kalau saya mau MAH ada aja kali, cuma kan udahlah, makasih banyak. Gak cocok sama saya. Kerjaan udah banyak, nyanyi, ngelawak, tutur Ayu. Karena tidak memiliki kegiatan pulang kampung seperti kebanyakan orang, nantinya juga Ayu Ting-Ting dan keluarganya akan bertolak ke Korea Selatan untuk liburan. Sepertinya memang kecintaan Ayu pada negeri Gingseng itu tidak main-main. Saya gak punya kampung, eh saya berangkat ke Korea deh. Lagi pula, kalau gak lebaran kan kapan lagi liburan? Ditambah Bilkis juga bakal senang karena ini pertama kalinya ke Korea Selatan. Rencananya Oktober 12 hari, tutup Ayu. Dalam momen lebaran ini memang Ayu memutuskan untuk tidak mengambil pekerjaan di layar kaca. Akan tetapi, ternyata dia punya peran baru setiap malam takbiran, yakni menjadi ketua geng untuk anak-anak di kampungnya tinggal. Salah satu tugasnya adalah meramaikan dengan bedu. Takbiran biasanya saya sama keluarga naik motor keliling, biasanya Bilkis minta dibelikan petasan, ayah beli bunga sedap malam, sama melihat bedu. Biasanya lewat dan liatin doang, semalem berhenti pas lihat ada bocah-bocah geng saya. Saya kan ketua geng ya, ceritanya sembari tertawa. Saya ada grup chat sama anak-anak sini. Saya bilang kalau nggak ada kalian, saya nggak bakalan berhenti dan turun. Emang penasaran mau cobain main bedu? Kayak gimana rasanya kalau ramai-ramai? Eh seru, sambung Ayu. Bicara lebaran, kumpul keluarga, tanpa bicara pertanyaan-pertanyaan yang kadang nyeleneh kurang afdol. Seperti pertanyaan sejuta umat kala lebaran untuk para jomlo, kapan kawin? Ayu Tingting yang sudah menjanda sekitar 8 tahun pun harus mengalami pertanyaan serupa. Itu dia, tiap lebaran pasti ditanya ya. Mana jodohnya? Mana pasangannya? Kok nggak dibawa? Ya nggak bosan sih, karena kan memang sudah sering dan saking terlalu lama ya, jawab Ayu lagi santai. Jadi, kayak ya sudah. Ya saya yakinlah, Allah subhanahuatak alat pasti kasih yang terbaik buat saya. Lanjutnya lagi. Walaupun begitu, sebetulnya hari-hari pemain sitkom lapor, pak ini tidak benar-benar seti. Karena, dirinya dan Boy Williams cukup punya interaksi yang intensif. Telepon dan video call hampir setiap hari. Kita setiap hari hampir teleponan, video call. Kemarin juga iya, dua hari lalu juga iya. Komunikasi bisa dibilang memang sering, namanya kita teman dekat ya, ucap Ayu. Obrolan mengenai keseharian Ayu Ting-Ting di momen lebaran kemudian melebar. Mungkin karena memang sudah memasuki tahun politik dalam rangka pemilu 2024, jadi, muncul pembahasan mengenai hal-hal politis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.